Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Pak Firsa di pembelajaran PJOK Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Selanjutnya anak-anak, marilah kita membacakan Salawat Nariah Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Pengertian dari berenang Manfaat olahraga renang Ya anak-anak Yang pertama Untuk meninggikan badan Membantu mempercepat meninggikan badan Melatih pernafasan Meningkatkan kesehatan Menghilangkan stres Membakar kalori dan membentuk otot Jadi berenang ini Sangat baik sekali untuk kesehatan Kita melatih pernafasan Juga sangat baik Kalau kalian kuat renang Ketika kalian nanti olahraga di darat Seperti sepak bola, futsal Tenaga kalian akan bertambah Daya tahannya Karena pernafasan kalian Bagus Kemudian untuk membentuk otot tubuh Itu juga bagus Lihat orang-orang atlet renang Badannya kan bagus-bagus Berotot Bentuknya bagus-bagus juga Selanjutnya anak-anak Hal apa saja yang perlu kita perhatikan Ketika belajar berenang Yang pertama Melakukan pemanasan Yaitu wajib ya sebelum berenang Nggak boleh langsung main Jemplung-jemplung kolam Jadi pemanasan dulu Gunakan pelampung Kalau kita tidak bisa berenang Lakukan di kolam yang dangkal dulu Latihan bersama guru atau pemimpin Ikuti arahan guru atau pemimpin Pemimpin jangan bermain sendiri Ya Nggak boleh Datang langsung bergurau Tiba-tiba temannya Didorong ke kolam Itu sangat berbahaya Kalau kolamnya Dalam Kemudian temannya yang nggak bisa berenang Sangat membahayakan Keselamatan temannya Jadi harus saling menjaga Keselamatan diri kita sendiri Dan menjaga keselamatan Teman kita Yang terakhir Jagalah kebersihan saat berenang Dan keselamatan diri kita Dan orang lain Jadi ketika berenang Nggak boleh membawa makanan Di tepi kolam Kita harus bersih kolamnya Agar kita nyaman saat berenang Kemudian keselamatan diri kita Kita harus menjaga keselamatan diri kita Sadar kemampuan Kalau kita tidak bisa berenang Kita mencoba di kolam dangkal dulu Kita belajar dulu Jangan tiba-tiba Sok-soan Kepingin dilihat temannya Kalian langsung Loncat di kolam yang dalam Kemudian keselamatan orang lain Kita juga harus menjaga Keselamatan lingkungan kita Orang lain teman-teman kita Kita nggak boleh Berguro Yang membahayakan teman kita Tiba-tiba temannya didorong Masuk Kemudian Di kolam itu kan Lantainya licin ya Diperhatikan Kalau Berguro Keterlaluan Dikawatirkan temannya bisa Terpleset Dan Membahayakan keselamatan Teman kita Oke Anak-anak Lanjut Yang pertama Melakukan pengenalan air Pengenalan air diperlukan Terutama bagi mereka yang kurang berani Masuk ke air Atau anak-anak yang berumur Di bawah 10 tahun Pengenalan air juga bermanfaat Untuk mempermudah Menguasai gerakan Dasar Renang Lanjut Bentuk permainan pengenalan air Yaitu Berkerja-kerja Di kolam yang dangkal Saling menjepatkan air Kemuka teman Memasukkan kepala Dan badan ke dalam air Menyelam melalui rintangan Yang dibuat teman Main tempat-tempatan Di dalam air Berjalan mengelilingi kolam Dan bermain kereta-kereta Di air Tujuannya Pelatihan pengenalan air Untuk menghilangkan Rasa Takut terhadap air Dan mengenal sifat-sifat air Seperti basah Dan dingin Jadi kalian adaptasi dulu Ya Biar kalian tidak takut Dengan air Ya biar Airnya menyatu Sama kalian Nah ini Gaya apa anak-anak Ini adalah Renang gaya dada Atau Renang gaya katak Ya pengetahannya ini Renang gaya dada Adalah Berenang dengan Posisi tubuh telungkup Telungkup itu Mengkurap Dan kedua Bahu Sejajar dengan Permukaan air Gaya dada Atau gaya katak Kenapa disebut Gaya dada Atau gaya katak Karena gerakannya Seperti katak Waktu berenang Jadi gaya dada Itu sama dengan Gaya katak Sebutannya Selanjutnya Gerakan meluncur Ya Seperti ini Anak-anak ya Ini adalah Langkah-langkahnya Nanti kalian baca Ya Yang pertama Berdiri di pinggir kolam Ya Kakinya ditempelkan Kemudian Gerakannya lurus Ini baru Meluncur Meluncur Tujuannya adalah Untuk meluncurkan Badan ke depan Meluncur adalah Gerakan menolakkan Kedua kaki Bersamaan dari kolam Dengan tujuan Meluncurkan Badan ke depan Ini adalah Teknik dasar Yang harus Dipelajari Ketika kita Belajar berenang Yang pertama meluncur Kemudian ada Gerakan kaki Ya anak-anak Gerakan kaki ini Untuk gerakan Renang gaya Dada Itu adalah Langkah-langkahnya Bisa kalian baca sendiri Nanti ya anak-anak Saya kirim PDF-nya PPT Biar bisa Dipelajari Di rumah Gerakannya yang pertama Hitungan satu Melipatkan kedua Tungkai sampai Menempel paha Bagian belakang Dan telapak kaki Lebar Hitungan dua Membuka telapak kaki Ke arah luar Dilanjutkan Membuka tungkai bawah Hitungan tiga Membuka tungkai Atas paha Berserta tungkai bawah Dan telapak kaki Lalu dorong kaki Ke belakang Sambil meluruskan Tungkai kembali Sampai rapat Kayaknya anak-anak Kalau membaca ini Agak bingung Gerakannya seperti ini Ya anak-anak Nah Gerakan satu Dua Ini gerakan kaki Renang kayak gada Ditekuk Didorong lebar Seperti ini Ditekuk Didorong lebar Seperti gerakan Katak Berenang Kalau teknikmu benar Nanti gerakanmu Juga akan indah Dan kecepatan Renangmu Akan bertambah Gerakan lengan Persiapan awal Bertidik di kolam Renangan dangkal Setinggi pinggang Bungkukan pada Menyentuh air Luruskan kedua tangan Kedepan Rabatkan jari-jari tangan Tujuannya Latihan gerakan Lengan adalah Untuk Menambah Kecepatan Ketika berenang Kalau lengan kita Gerakannya benar Kecepatan renang kita Akan bertambah Jadi gerakan Renang ini Lengan ini Sangat mempengaruhi Kecepatan Renang Ya anak-anak Ini langkah-langkahnya Gerakannya seperti ini Buka Tetap Buka Tetap Ya Torong Tarik Torong Tarik Ini gerakan lengan Renang gaya Dada Contoh Gerakan lengan Renang gaya dada Ya Torong Seperti gambar di bawah ini Untuk lebih jelasnya Kalian bisa Searching di youtube Teknik dasar Renang gaya dada Disitu kalian akan Lebih jelas Untuk videonya Ya anak-anak Dua gerakan lengan Yang pertama Gerakan recovery Yaitu gerakan lengan Selama di luar air Dengan memindahkan Telapak tangan Saat keluar dari air Untuk dibawa ke depan Kepala Dan masuk ke dalam air Gerakan mendayung Gerakan lengan Mengayun air Sehingga menghasilkan tenaga Dorongan ke depan Terdapat dua gerakan Yaitu Tarikan Dan dorongan Ketika kita gerakan lengan Mendayung Fungsi gerakan tangan Dalam renang Sama dengan fungsi Balik-balik Pada kapal air Yaitu Untuk mendorong Badan maju ke depan Ya Gerakan tangannya Sama tujuannya Untuk mendorong Badan maju ke depan Oke Sampai disini Ada yang ditanyakan Anak-anak Kalau tidak ada Lanjut Cara bernafas Ya Bernafas dalam renang Yaitu Ketika kita Kepala kita naik Kita ambil Lampas Dari mulut Tapi ketika kita Di dalam Kita mengeluarkan Nafasnya Dari hidung Ya Itu adalah caranya Gerakan Bernafas Atau cara bernafas Kalau kalian sudah bisa Meluncur Kerakan lengan bisa Kerakan kaki bisa Yang terakhir Kalian Belajar Cara Bernafas Ya Ini adalah gambarnya Mengambil nafas Lewat mulut Dikeluarkan Lewat Hidung Seperti gambar Di bawah ini Kepalanya naik Ambil Ketika di dalam Dikeluarkan lewat Hidup Selanjutnya Koordinasi Gerakan renang Kayak dada Yang pertama Diawali dengan Gerakan meluncur Setelah meluncur Kedua tangan Lurus ke depan Dan rapat Kedua kaki Lurus ke belakang Dan rapat Kedua tangan Digerakan Dibuka ke samping Ke arah dada Jadi tangannya bergerak Dulu Kemudian Kedua kaki Mulai ditarik Ke arah binggul Pada saat Kedua tangan Menekan air Kepala diangkat Mulut segera dibuka Untuk mengambil Nafas Tangan kembali Diluruskan ke depan Persamaan dorong Kedua kaki Belakang Dengan kuat Gambarnya Seperti ini Meluncur Tangannya Digerakkan Kemudian kaki Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Yang ini ya Renang gaya Atak Malau yang ini Kayaknya Renang gaya Bebas Yang ini Yang ini ya Ini meluncur Terima kasih Anak-anak Atas perhatiannya Itu tadi Adalah Materi Mengenai Renang gaya Dada Ya Yang pertama Tadi Ada peralatan Berenang Hal-hal Yang perlu Dipartikan Ketika kita Berenang Kemudian Ada latihan Pengenalan air Ya Sebelum Berenang Kemudian Kita belajar Teknik Dasar Berenang Untuk Renang Gaya Dada Yang pertama Dipelajari Yaitu Gerakan Meluncur Gerakan Kaki Gerakan Lengan Kemudian Yang keempat Adalah Cara Kita Bernafas Dan Yang kelima Koordinasi Antara Gerakan Tadi Yang keempat Tadi Gerakan Kaki Lengan Gerakan Meluncur Dan Bernafas Dijadikan Satu Sehingga Membentuk Teknik Dasar Renang Gaya Dada Baik Anak Terima kasih Atas Perhatiannya Semoga Ilmu Yang Disampaikan Pak Firzah Bermanfaat Kita Tutup Dengan Doa Tafara Kul Majlis Subhanak Allah Wabiyam Dika Asadu Allah Ila Ila Angta Astagfir Waduh Ilaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Uwak 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 Uwak